hai assalamualaikum jumpa lagi dengan aku sulis apa kabar hari ini semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan panjang umur rezeki yang melimpah dan tentunya berkah amin amin ya robbal alamin semangat pejuang dolar dimanapun kalian berada nah kali ini ya temen-temen aku mau mereview pasir kucing yang digunakan sama bosku karena disini kan aku jaga kucing dan pastinya butuh banget sama pasir-pasir ini dan ini itu baru datang kemarin itu diantar sama kurir di bawah rumah jadi aku dari bawah rumah ke atas itu aku sendiri yang bawa sama bosku perempuan kayak gitu Nah sekarang aku mau menata ya karena ini buahnya banget tuh ya banyak banget ini belinya itu langsung sekalian banyak kayak gitu loh biar harganya itu dapat diskon Nah dulu itu bosku belinya yang besar kayak gini nah ini itu kurang lebih berapa kilo ya aku lupa pokoknya di atas 20 kilo ya yang ini terus sekarang itu pindah-pindah beli yang kecil-kecil kayak gini ini itu ukuran 2,9 liter ya 3 kilo kurang satu ons ya aduh jatuh nggak papa lah jadi harganya itu kalau beli satu ya satu kayak gini satu kayak gini itu harganya kurang lebih 100 dolar ya katanya bosku tapi berhubung bosku itu belinya banyak jadi harganya itu boleh lebih murah ya ya pastilah ya biasanya kalau beli apapun kalau banyak itu pasti harganya itu di diskon jadi kalau beli minimal itu 30 30 30 ini 30 apa ya 30 kayak gini 30 30 30 pesak ya nggak saksi ini kayak gini pokoknya segini itu harganya satuannya itu 60 dolar ya kalau beli satuan kayak gini satu 100 dolar kan bedanya jauh banget jadi meskipun disini itu rumahku kecil jadi sama bos sama bosku itu tidih tidih apa tuh di stokin pasir kucing ya ini nanti bisa digunakan mungkin 6 bulanan ya karena ini banyak banget dan kucingku itu tinggal 5 ya dulu itu kan ada 8 dan sekarang itu yang yang mati sudah tiga jadi tinggal 5 dan nggak begitu banyak menggunakan pasir kayak gitu Nah sekarang langsung aja aku mau menata biar rapi ya Ben nggak kayak gini ya kayak gini dan ini saya pertama kali menggunakan pasir ini ya meskipun mereknya itu sama dengan yang besar itu tapi yang ini itu lebih wangi teman-teman jadi nggak tahu nanti kucingnya itu suka atau tidak kalau nggak suka nanti bisa dikasihkan ke orangtuanya si bosku perempuan karena disana juga ada kucing ya langsung aja ini aku mau menata pasir ikutin terus ya Nah ini dia pasir yang digunakan ini yang ukuran besar ya mereknya itu ini ini itu digunakan pasirnya nanti kayak gini ya langsung menggumpal kalau ada kotoran kucingnya terus nggak begitu juga bau juga kayak gitu nah ini yang besar itu ukurannya 17,2 kilo ya terus yang kecil-kecil ini ini itu juga sama mereknya cat bed cat cat bed nggak tahu lah aku nggak bisa-bisa Inggris ini sama juga kayak gini terus ukurannya itu 2,9 kilo ya ini harganya 100 dolar untuk satu kayak gini berarti untuk yang besar ini kurang lebih mahal ya ini aja 3 kilo 100 dolar kalau ini 17,2 ya mungkin empat ratusan ya 400 dolaran lebih ya kayak gitu nah ini kan banyak banget ya temen-temen kayak gini jadi aku mau menatanya biar rapi yuk langsung aja kita mulai menata ya 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 ut ya 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 banyak banget kira-kira kalau aku tata tinggi banget kayak gini jatuh nggak ya nanti kalau jatuh kita kata lagi ya aku mau mencoba biarin pes jadi kalau pagi hari ini ya pagi hari itu kucing itu semuanya tidur ya enggak ada yang bangun kucing terjalannya cuma makan tidur Oh makan tidur semoga saja tidak jatuh ya ini namanya kucing sultan ya padahal kucing kampung ya sama bosku itu di dibawa pulang terus di bawah pulang terus dirawat di rumah aku tak tahu kayak gini aku bingung ya aku takut nanti kalau jatuh terus kesel-kesel nonton ambruk selaku menangis tenang enak Terima kasih telah menonton 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 Jadi Aku sudah cuci tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton